Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial tentang bagaimana cara untuk mengatasi living mandiri terdeteksi root sekaligus cara untuk mengganti versi magisk disini sebelumnya saya menggunakan magisk versi alpha ya cuman beberapa waktu yang lalu aktifasi living payment dari saya jadi nggak bisa lagi karena terdeteksi root karena sudah di update security nya ya ini saya buka langsung post plus ya solusinya kita ganti versinya ke versi kitsune caranya seperti apa nah ini aplikasi magisk yang sudah saya repek ini kita restore dulu ke aplikasi aslinya ya kita restore atau oke selanjutnya kita download meskis kejuni dari webnya langsung ya biar bisa dapat versi yang terupdate nanti linknya saya cantumkan di deskripsi setelah di download yang ini yang app release atau yang yang di bawah ini juga sama aja kejuni emas yang kanari app release ini juga sama kemudian ini saya sudah download ada di folder download ini app release ini kita ganti nama dengan zip namanya terserah misalnya ya karena ini kejuni saya kasih nama misalnya kejuni 27001 kita ganti titik zip ya supaya kita bisa kita flash dari magisk yang lama oke hanya kita masuk ke magisk nya yang lama kemudian kita pilih modul lalu install from storage ya kita pilih modul lalu kita oke aja oke sudah terinstall selanjutnya file kita pilih modul lalu kita pilih modul lalu kita pilih modul lalu kita install apk nya ya atau manajernya kita install loca y pasta oke sudah terinstall ini kita kasih green access ungu itu ya selanjutnya kita restart ini berterita ya Mungkin selama kita angin staf uninstall eh sekarang kita segera magiskit suninya ini disini tertulis dikis-kis dan disini berarti udah terinstall ini kita masuk ke settingan bikinnya kita enable kemudian magiskitnya kita enable juga dan karbikur magiskit kita setting aplikasi yang mau kita head kita coba dulu oleh peman diri oke ini untuk modulnya sementara dari magisk yang lama saya disable dulu semuanya kita lihat ya Ternyata udah bisa ya Oke lancar jadi sementara enggak butuh modul apa-apa udah bisa pakai magiskit suni Oh ya ada sedikit Hai resisi temen-temen ada step yang terlewat di sini ini disini ada satu step yang terlewat yaitu pada bagian hit damage is APB ini kita repack ya dengan nama sembarang karena untuk BNI mobile banking kalau enggak di repack ini masih terdeteksi root ya kalau yang lainnya sih tadi saya coba aman aja nah ini saya coba untuk yang lainnya ya coba ini primo lancar saya clear aplikasi dulu saya jalan kan bimu lancar tip lancar saya jalan lancar 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 dan untuk BNI mobile ini terdeteksi ya nah ini solusinya tadi masalahnya ada step yang terlewat ya ini di bagian ini kita ke kira atau settingan ini kita aktifkan ya hit damage is APB ya oke kita kasih nama sembarang ya misalnya saya kasih nama manggis ya manggis buah manggis ya kita oke aja kita repack dan kita oke aja sebab shortcutnya ditaruh di screen ini kita allow atau izinkan oke disini sudah ada shortcutnya ini yang shortcut aslinya kita abang aja ya kita pakai yang ini oke kita kita restart dulu mestinya apinya oke coba saya jalankan dulu aplikasinya BNI oh ternyata udah bisa ya nggak perlu di restart jadi sejauh ini semua aplikasi yang saya butuhkan bisa jalan menggunakan magis versi kit june ini ya termasuk living yang paling ketat security nya paling sering di update ya kita kita untuk modul tidak ada yang wajib di install ya untuk menjalankan aplikasi banking tapi kalau misalnya mau install modul lain sesuai kebutuhan ya tidak masalah ya misalnya mau eh streamless host youtube premium ygsll expose tidak masalah kalau misalnya mau dipakai bootload protector dan lain sebagainya tapi tidak wajib ya nggak pakai itu pun sudah bisa jalan lancar semua aplikasinya oke dan tadi jangan lupa ya untuk aplikasi yang tidak mengizinkan root disetting di bagian konfigur magis disini ya kita centang aja nah ini contoh-contohnya yang atas ya yang sudah centang sudah dicentang oke demikian tutorial kali ini terimakasih sudah menonton jangan lupa kasih like dan subscribe ya biar bisa dapat update terus ya dari channel ini terimakasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati